Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in InsyaAllah Kita lanjut dari sekitar Sekarang masuk ke Al-Tawabi Al-Tawabi Dalam macan disebutkan Yang pertama Babun Na'ati Al-Tawabi artinya Kata-kata yang Mengikuti I'arab kata sebelumnya Nanti akan dibahas Ada kurang lebih lima Babun Na'ati Na'at adalah pengikut Yang mengikuti Kata sebelumnya Yang diikuti Dalam masalah Rafah, Nasab dan Khafadnya Yaitu dalam I'arab Yang kedua Dalam masalah Ta'rifihi wa chankiri Yaitu Ma'rifah Nakirahnya Yaitu Arus sama Al-Aqil Al-Aqil disitu Dalam tiga Kalimat Memiliki tiga I'arab Perbedaan ini Perbedaan ini Berbedanya Yang dia ikuti Syarah Wa'akul Wa'akul An-Na'atuhillughah Huwal wasfu Na'at Dalam Istilah bahasa Kalau lihat Kamus Na'ata Ya'atuh Na'atan Artinya Penyifatan Penggambaran Penyebutan Sifat Ya Na'atul Ibil Misalnya Aku Menyifati Ibil Maksudnya Menyebutkan Sifat-sifatnya Warnanya Tingginya Dan sebagianya Wa'afis Tilahin Nahuyin Huwal Tabi'ul Musyakku Dalam istilah Ahli Nahu Na'at itu Artinya Tabi' Dia harus Mengikut yang lain Artinya Dia itu bukan Sesuatu yang Iaropnya Tersendiri Karena amil Sebelumnya Tertentu ya Yang sudah kita bahas Yaitu Isim-isim yang marfu Fa'il Nibul fa'il Mubtada Khobar Ya Isim Kana Khobar Inna Dan seterusnya Tapi dia Bukan itu Bukan pula Mansubat Yang sudah kita bahas Ya Haf'il bih Haf'il mutlaq Dan seterusnya Atau Bukan Mansubat Ya Bukan Mansubat Bukan pula Makfudat Yang Mejerur Dengan Hufjar Mejerur Dengan Mudaf Dan dia Adalah Isim Mushtaq Dalam ilmu Saraf Isim Mushtaq itu Yang bukan Isim Masdar Isim fa'il Isim Maf'ul Sifah Musyabbah Kemudian Mubalaghah Isim 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 Tuflil Ini Isim Mushtaq Namanya Awil Mu'awwalu Bil Mushtaq Atau Kalau dia Isim Jamit Tapi Dita'wil Ke Isim Mushtaq Artinya Yang Namanya Na'at Itu Harus Mushtaq Kalaupun Yang tidak Mushtaq Yaitu Jamit Nanti Dita'wil Kemushtaq Jadinya Al-Mu'awdihu Limat Bu'ihi Fil Ma'arif Fungsi Na'at Itu Kalau Yang dia Ikuti Sebelumnya Isim Ma'arifah Maka Fungsi Na'at Adalah Memperjelas Karena Ma'arifah Kan Sudah Jelas Al-Mukhatsis Lahu Fin Nakirat Menghususkan Mat Sebutnya Yang Masih Nakirah Ya Kira Kan Tidak Dikenal Masih Umum Tapi Dengan Adanya Na'at Jadi Lebih Khusus Wa Na'atu Yang Kasimu La Qismain Na'at Ada Dua Macam Al-Awwalu An-na'at Al-Hakiki Yang Pertama Ada Namanya Na'at Hakiki Wa Sani An-na'at S-sababi Na'at S-sababi Kemudian Dijelaskan Satu Per Satu Apa Itu Na'at Hakiki Dan Apa Itu Na'at S-sababi Kata Beliau Amman Na'at Al-Hakiki Fahuwa Ma Raf'a Zomiran Mustatiran Adalah Na'at Yang Dia Itu Merafakan Zomir Mustatir Yang Terkandung Padanya Terkandung Pada Misalnya Yang Jadi Na'at Sekarang Isim Fa'il Al-Fadilu Pada Kata Al-Fadilu Ada Zomir Huwa Yang Dirofakkan Olehnya Oleh Isim Fa'il Itu Sebagai Fa'il Al-Katibu Ada Zomir Huwa Misalnya Ja'az Zaidun Al-Katibu Artinya Ada Zomir Huwa Disitu Dirofakkan Oleh Kata Al-Katib Yang Mana Huwa Ini Zomir Yang Ada Pada Isim Isim Fa'il Kembali Kembali Man'ud Yang dimaksud Adalah Isim Sebelumnya Nahu Ja'a Muhammadun Al-Aqilu Perhatikan Disitu Muhammad Fa'il Dan Dialah Yang disebut Man'ud Yang Disifati Kemudian Al-Aqil Ini Pembahasan Kita Itu Na'at Nah Dibilang Merofakkan Zomir Yang Kembali Kepada Man'ud Maksudnya Pada Al-Aqilu Disini Ada Zomir Huwa Yang Dirofakkan Oleh Isim Fa'il Al-Aqil Sebagai Fa'ilnya Jadi Seperti Yang Tum Bilang Apa Namanya Ja'a Muhammadun Allazi Aqalah Telah Datang Muhammad Yang Dia Itu Berakal Aqalah Fi'il Mazhi Pada Fi'il Mazhi Aqalah Itu Ada Zomir Huwa Yang Kembali Kepada Zaid Eh Muhammad Demikian Pula Ketika Kita Bilang Ja'a Muhammadun Al-Aqilu Sama Ada Zomir Huwa Yang Kembali Keman Ud Itu Maksudnya Fal'aqilu Na'tun Limuhammad Dia Dia Na't Dia Merufakan Zomir Mustatir Takbir Huwa Kembali Ke Muhammad Ini Untuk Memudahkan Pemahaman Seperti Zomir Mustatir Yang Ada Pada Fi'il Mazhi Fi'il Mazhi Misalnya Muhammadun Ja'a Ja'a Ini Fi'il Mazhi Merufakan Zomir Mustatir Yang Ada Padanya Yaitu Huwa Kembali Kembali Kemuhammad Al-Ustaz Bisa Bisa Hia Bisa Antah Tergantung Yang Sebelumnya Wa Amman Na't Sababi Adapun Na't Sababi Fahui 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 Rafa'as Man Zahiran Muttasilan Bidzomirin Na't Sababi Itu Adalah Na't Yang Dia Merufakan Isim Zahir Kalau Tadi Kan Merufakan Isim Zomir Kalau Sekarang Dia Na't Sababi Itu Merufakan Isim Zahir Yang Mana Isim Zahir Yang Dirofakan Oleh Na't Tadi Muttasilan Bidzomir Bersambung Dengan Zomir Yaitu Sebagai Mudhaf Ilaihnya Zomir Itu Yang mana Zomir Yang mudhaf Ilaih Tadi Kembali Ke Man Ud Bedanya Tadi Yang Kembali Ke Man Ud Kalau Na't Hakiki Adalah Zomir Mustadhir Yang Terkandung Pada Na't Itu Sendiri Kalau Na't Sababi Itu Yang Kembali Ke Man Ud Adalah Zomir Muttasil Yang Bersambung Dengan Isim Zahir Yang Dirosahkan Oleh Na't Akan Jelas Dengan Contoh Insya Allah Ja'ah Muhammadun Al-Fadilu Abuhu Ja'ah Muhammadun Fi'il Dan Fa'ilnya Yang Kita Bahas Adalah Al-Fadilu Kalau Cuma Sampai Al-Fadilu Titik Itulah Na't Hakiki Memang Sifat Untuk Muhammad Itu Sendiri Tapi Sekarang Ja'ah Muhammadun Al-Fadilu Abuhu Al-Fadilu Abuhu Itu Secara Hakikatnya Bukan Na't Untuk Yang Sebelumnya Makanya Dibilang Na't Sababi Tapi Dia itu Na't Untuk Estelahnya Yang Fadil Bapaknya Jadi Yang Fadil itu Bukan Muhammad Tapi Bapaknya Itu Beda Na't Hakiki Dengan Na't Sababi Dari Sisi Pengertian Kalau Na't Hakiki Itu Memang Sifat Untuk Yang Sebelumnya Sedangkan Na't Sababi Itu Sifat Untuk Estelahnya Dia Seperti Jumlah Fi'liyah Seperti Antum Bilang Ja'a Muhammadun Alladhi Fadla Abuhu Yang Bapaknya Fadil Contoh Yang Lain Ja'a Muhammadun Al-Ghaniyu Ini Hakiki Al-Ghaniyu Sifat Untuk Muhammad Kalau Antum Mau Bikin Sababi Tinggal Kasih Isim Zahir Selahnya Sebagai Fa'ilnya Ja'a Muhammadun Al-Ghaniyu Abuhu Yang Bapaknya Kaya Jadi Al-Ghaniyu Siap Na't Untuk Bapak Bukan Untuk Yang Sebelumnya Itu Cara Paling Mudah Untuk Mengetahui Na't Sababi Tapi Kalau Rinci Ini Dia Merafakan Isim Zahir Jadi Ja'a Muhammadun Al-Fadilu Abuhu Abuhu Itu Merfu Sebagai Fa'il Dari Al-Fadilu Jadi Fa'il Itu Bukan Cuma Dirofakkan Oleh Fi'il Tapi Bisa Juga Dirofakkan Oleh Isim Fa'il Seperti Disini Abu Fa'il Yang Merafakkan Al-Fadil Isim Fa'il Sebelumnya Kemudian Isim Zahir Ini Bersama Dengan Zamir Yang Kembali Ke Man'ud Yaitu Hu Kata Beliau Fal-Fadilu Na'atun Limuhammad Na'atun Yang Sebelumnya Merfu Sedangkan Abu Itu Fa'il Untuk Isim Fa'il Al-Fadil Merfu'un Bilwawi Niyabacan Anil Zommah Abu Itu Merfu Tanda Rufaknya Wawu Pengganti Zommah Lianna Hu Minal Asma'il Khomsah Karena Dia Isim Khomsah Sudah Lewat Abu Aku Hamu Yafu Zuh Wawu Muzafun Ilal Ha' Abu Disini Diazafakan Bada Ha' Allati Hia Zamirun A'idun Ila Muhammad Yang Mana Ha' Ini Kembali Ke Man'ud Yaitu Muhammad Ini Na'ad Sebab Wahukmun Na'ati Annahu Yatbah Man'ud Tahu Fi I'rab Hi Ketentuannya Yang namanya Na'ad Itu Mengikuti Man'ud Dalam Hal I'rab Yaitu Rafa Nasab Jar Harus Sama Juga Mengikuti Kalau Ma'rifah Man'ud Maka Na'ad Ma'rifah Begitupun Kalau Nak'iroh Ikut Sawa'un Akana Hakikiyan Am Sababiyya Sama Saja Jenisnya Itu Na'at Hakiki Ataupun Na'at Sababiyya Harus Ikut Dalam Dua Perkara Ini Yang Pertama I'rab Yang Kedua Ma'rifah Atau Nak'iroh Ini Harus Sama Tidak Boleh Beda Antara Na'at Man'ud Kemudian Dirinci oleh Beliau Maksudnya Ini Adalah Kalau Man'ud Marfu Maka Na'at Ikut Nahu Hazara Muhammad Al-Fadil Al-Fadil Ikut Muhammad Karena Dia Na'at Aw Hazara Muhammad Al-Fadil Abu Sama Al-Fadil Juga Marfu Tapi Disini Na'at Sababi Ba'in Kanal Man'ud Mansub Kanal Na'atu Mansub Kalau Na'at Mansub Kalau Na'ud Mansub Maka Na'at Ikut Nahu Ra'aytu Muhammadan Al-Fadil Muhammadan Al-Fadil Mansub Di sini Na'at Sababi Karena Yang Dirafak Yang Setelahnya Fa'il Al-Fadil Abuh Yang Fa'il Bapaknya Ada pun Abuhu Nggak ikut Mansub Karena Dia Kan fa'il Begitupun Kalau Man'ud Nya Majur Ikut Juga Baik Hakiki Seperti Nazartu Ila Muhammadin Al-Fadili Ataupun Sababi Nazartu Ila Muhammadin Al-Fadili Abuhu Ini Tentang Iqrab Rafa Nasab Jar Bagaimana Ma'rifah Nakira Dia Sebutkan Kalau Ma'ud Ma'rifah Na'atnya Ma'rifah Apa namanya Ma'ud Ma'rifah Maka Na'atnya Ikut Ma'rifah Seperti Contoh Tadi Muhammad Kan Alam Nama Dia Ma'rifah Maka Maka Yang Setelah Juga Ma'rifah Ma'rifah Dengan Dikasih Alif Lam Begitupun Kalau Sebaliknya Nakirah Maka Sama Ra'ay Ra'aytu 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 Rajulan A'akilan Sama Nakira Aw Ra'aytu Rajulan A'akilan Abu Na'at Sababi Barakallahu Sala Salaam Salaam Ala Muhammad Wa Alihi Wa Sahabih Barakallahu